Intro Berjarak 23 km di utara kota Balikpapan, Kalimantan Timur, inilah kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup atau KWPLH, yang lebih dikenal dengan Enklosur Beruang Badu. Dibangun sealami mungkin menyerupai hutan tropis di Kalimantan yang menjadi habitat asli beruang badu, agar hewan endemik hutan hujan Kalimantan itu dapat belajar cara untuk mencari bahkan secara mandiri. Pembangunan Enklosur atau suatu fasilitas pemeliharaan satwa yang terbuka dan alami ini telah dilakukan sejak tahun 2004 oleh pemerintah kota Balikpapan. Bekerja sama dengan lembaga donor swasta dan ahli berkesatwa untuk menyelamatkan hewan dengan nama latin Helartos melainus dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di mana kini seperti dijelaskan Supervisor Pendidikan Lingkungan Hidup KWPLH Muliana, ada enam ekor beruang madu yang terdiri dari empat ekor jantan dan dua ekor betina. Yang diserahkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim kepada pihak Enklosur untuk dirawat dan dipulihkan kembali naluri berpurunya di alam liar. Setelah mengalami penyiksaan dan dijadikan binatang peliharaan di rumah. Sejak dia dimasukkan ke dalam Enklosur sejak tahun 2006, beruang madu sudah memperlihatkan perilaku alaminya di hutan ya. Seperti mencari makan, dia sudah menggunakan penciumannya, kemudian selain dia mendapatkan makanan dari yang kita berikan, dia sudah mulai berusaha sendiri mencari makanannya. Seperti semut dan serangga, di mana itu memang kita tidak sediakan ya. Kemudian aktivitas siang, jika ingin tidur, biasanya di sini beruang sudah mulai aktif membuat sarang di pohon. Beruang madu memiliki pola jam makan yang diberikan oleh petugas, yakni pukul 9 dan 15. Sejam sebelum berburu makanan, beruang-beruang itu akan ditempatkan di sebuah ruang tunggu. Sembari petugas menyebarkan makanan berupa buah-buahan, selai kacang dan madu, ke titik-titik tertentu untuk ditemukan oleh beruang. Enklosur beruang madu sendiri dibuka untuk umum setiap harinya antara pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Dengan tiket masuk cukup membayar dalam bentuk donasi seikhlasnya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Afra Augusti, Gunawan Wibisono, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!